Intro Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang Selamat siang dari sini Selamat siang dari sini Atau selamat Sore sedulur-sedulurku di Indonesia Iya, hari ini kita rencananya mau santai aja Mungkin makan siang, abis itu Tadi Janisrah bilang mau tidur Kemarin udah Mungkin kalau boleh nanti Yaya pengen ke coffee shop lagi Iya, Yaya mau ke coffee shop lagi Coffee shop lagi Terus, yaudah abis itu mungkin kita pulang Halo Janisrah Oke, ikuti jalan-jalan kita yang sederhana hari ini Oke, daaah So, daaah So, daaah So, daaah So, yaudah So here we go again, it's no surprise selamat menikmati 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 terus dibagian bawahnya ada ada rotinya selamat menikmati 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 Cuma kita belum sempat bikin video kedatangan di Iceland karena kita langsung nyetir ke sini Nanti mungkin kita bisa update kayak gimana Waktu hari terakhir di Copenhagen kita memang enggak terlalu banyak berkunjung kemana gitu Cuma cari makan, habis itu ke mana namanya, ke sebuah daerah namanya Skillen Park Dan juga ada taman yang terkenal juga yang dia bentuknya kayak apa ya Snake patch gitu ya, jadi memang itu taman publik yang digunakan oleh orang-orang di sekitarnya Terutama untuk anak-anak bermain gitu, jadi ada gundukan-gundukan yang fun juga gitu Dan Janisra seneng banget di situ Jadi kita naik ke atas gundukan itu, terus lari turun ke bawah Terus kita juga beli makan malam buat tempat yang jual small broth Small broth itu intinya adalah sandwich tapi yang terbuka gitu Jadi ada roti, terus di atasnya ada proteinnya, ada sayurnya, segala macam Dan ternyata emang enak banget dan itu kita beli ada 3 jenis ya kalau nggak salah Yang pertama ada raw beef gitu, ada sayur-sayurnya juga Terus ada breaded fish atau ikan yang digoreng tepung Ada sayur-sayurnya juga Dan yang terakhir itu egg and shrimp, avocado, something gitu Jadi ada egg, udang, dan avocado Jadi kayaknya di sini emang seafood itu is a big thing Dan itu ternyata walaupun kita makan, itu kayaknya kecil tapi ternyata ngenjangin banget dan itu Sampai besok paginya sarapan di bandara pun kita masih bisa gitu Yaudah kita tidur lumayan cepat setelah packing Istri sempat bangun lagi untuk packing sebentar Paginya kita mulai beres-beres airbnbnya Kita buangin sampahnya Kita bersihin sebagian Terus kita juga ninggalin beberapa coffee drip bags yang kita punya dari Singapore gitu Sebagai apa ya, kayak cenderamata buat hostnya Setelah itu kita naik taksi sampai ke bandara dan Everything happened so fast sampai sekarang kita sampai di self-host Yang jauhnya tuh mungkin satu setengah jam dari bandaranya Oke, gitu dulu ya Ini masih pada tidur Dan saya juga baru sempat ngedit Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah 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 Dadah